Dharma Wanita Kementerian Sosial melakukan kunjungan ke komunitas adat terpencil yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Dharma Wanita Kementerian Sosial menyeluruhkan bantuan 400 paket sembako. Dharma Wanita Kementerian Sosial mengunjungi Kampung Samin di Kecamatan Sambung, Blora, Jawa Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari program Kemensos peduli COVID-19. Rombongan Kementerian Sosial dipimpin oleh penasehat Dharma Wanita Kemensos, Grace Juliari Batubara, yang merupakan istri dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Kedatangan rombongan disambut alunan musik tradisional lesung yang dibawakan warga Kampung Samin di Pendopos, Dulur Sikep. Dharma Wanita Kemensos membagikan 400 paket sembako kepada warga Kampung Samin dengan tujuan untuk meringankan beban warga pada masa pandemi COVID-19. Grace Juliari Batubara mengaku senang melihat perkembangan warga Kampung Samin yang dulu merupakan bagian komunitas ada terpencil. Bahkan, Grace terkesima dengan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sehingga Kampung Samin bebas dari kasus COVID-19. Ini adalah kegiatan sosial, kemanusiaan, kegiatan spontanitas juga dari Kementerian Sosial di mana kami memberikan bantuan sosial yaitu ada 400 paket sembako. Khususnya untuk yang memang pada saat ini kan lagi masa pandemi ya, jadi kami memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga di Kampung Adam ini. Tadi saya dengar dari indah, katanya nggak ada satupun yang terkena COVID-19, jadi ya alhamdulillah sekali saya juga senang mendengarnya. Protokol kesehatan amat sangat diterapkan di daerah sini, orang-orangnya juga mempunyai disiplin yang tinggi ya untuk COVID-19. Jadi saya senang sekali tadi mendengar berita bahwa tidak ada COVID-19 di sini. Sementara itu, sesepuh Kampung Samin merasa senang karena pemerintah menunjukkan kepedulian kepada warga. Kegiatan dari Ketua Tim PKK di Kementerian Sosial ini, saya sangat terima kasih. Artinya banyak pejabat di negara yang rawuh ke sini untuk memikirkan sesuatu, ya sesuatu diantaranya tadi. Di sini kan terkenalnya dulu masyarakat kat komunitas adat terpencil. Walaupun sekarang kondisinya sudah tidak terpencil, tapi kan banyak orang mengatakan dulu. Makanya, nah ini dari Kementerian Sos kan membantu ada sembako itu sekitar 400 paket. Kampung Samin terdiri dari 125 kepala keluarga yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kedisiplinan dan konsistensi warga Kampung Samin menjadi contoh positif dalam usaha bertahan pada masa pandemi. Rahman Pratama, Berita 1, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berita 1, Kabupaten Blora, Jawa Tengah